Intro Kisah mistis memang masih lekat dengan keseharian orang Indonesia Tempat-tempat yang lembab, gelap, dan sepi itulah yang biasanya dikisahkan angker Namun bagaimana kalau kesan angker juga dikisahkan di tempat yang ramai dan bersih Seperti sekolah Meskipun sekolah itu bersih dan ramai oleh siswa dan siswi yang menuntut ilmu Tapi tak jarang juga ada kesan angkernya Hal itu biasanya dibicu oleh kisah dibalik suatu momen atau sejarah dari bangunan itu sendiri Seperti 3 sekolah negeri di Yogyakarta yang dikutip dari ulasan twitter Namun sebelum kita lanjutkan kalian bisa subscribe atau berlangganan Dan jangan lupa pencet tombol lonceng dulu agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari harian Indo setiap harinya Yang pertama SMK Negeri 2 Yogyakarta SMK Negeri 2 Yogyakarta adalah salah satu sekolah yang punya kisah angker di Yogyakarta Salah satu sekolah tertua di Indonesia ini dulunya dikenal dengan nama Stemsah Atau Princess Juliana School atau PCS Banyak lokasi yang terkenal angker di SMK Negeri 2 Terutama di lorong gedung utama menuju ruang otomotif Konon Katanya ruang otomotif ini dijadikan sebagai ruang jenazah Pernah ada salah satu murid perempuan yang pingsan ketika lewat lorong ini Lokasi lain yang terkenal angker di sekolah ini adalah di perbatasan SMK Negeri 2 dan SMK Negeri 3 Lokasinya tepat berada di tangga koridor pintu yang memisahkan antara SMK 2 dan SMK 3 Banyak yang mengatakan kalau kamu masuk ke sana maka kamu tidak akan bisa keluar lagi untuk selamanya Yang kedua SMA Negeri 3 Yogyakarta Kisah angker kali ini datang dari SMA Negeri 3 Yogyakarta Selain terkenal mencetak siswa dan siswi yang berprestasi Ternyata Padman Abba juga terkenal berkat kisah-kisah misteri yang tersimpan di gedung sekolahnya Ada sebuah ruangan di pojok timur Tepatnya di ruang kimia 1 Yang mempunyai kisah tersendiri Konon, di ruangan ini terdapat lorong yang terhubung dengan ruang biologi 2 di pojok barat Dan bahkan tersambung hingga ruang 8G di SMP Negeri 5 Yogyakarta Ruangan ini juga sering nampak sosok perempuan berambut panjang Serta suara-suara aneh yang terdengar setiap malam Yang ketiga SMA Negeri 6 Yogyakarta Sekolah angker selanjutnya adalah SMA Negeri 6 Yogyakarta Terjadi kisah mistis yang dialami oleh dua orang pelajar sekolah tersebut Diceritakan keduanya hendak mengambil alat drum band Yang mereka pinjam untuk keperluan sporter Keduanya pun masuk lewat gerbang barat Dan kemudian diantar penjaga atau satpam sekolah Menuju lantai 2 tempat penyimpanan alat musik Namun ketika mereka sedang berjalan menuju ruangan itu Bau anjir pun mulai tercium dan menambah kesan angker Keanehan pun kembali muncul ketika mereka hendak turun Usai mengembalikan alat drum band Ketika ada salah satu dari mereka yang namanya dipanggil-panggil Dan ketika ditoleh ternyata sosok wanita berambut panjang Selain sosok wanita berambut panjang SMA Negeri 6 juga terkenal akan penampakan sesosok kera bermata merah Itulah tadi ketiga sekolah negeri di Yogyakarta Yang memiliki kisah angker Bagaimana menurut kalian? Bagaimana menurut kalian?